Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan farmakologi herbal. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan sediaan herbal ataupun sediaan obat tradisional. Saya, Pat Eker Elisa Pujirah, ini akan menyampaikan beberapa contoh ataupun pengertian dari sediaan sediaan herbal berdasarkan dari peraturan Bepom. Nanti kita lihat dari panduan ataupun buku yang disediakan oleh Bepom. Oke, kita review lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang kriteria obat bahan alam berdasarkan SK Kepala Bepom itu obat bahan alam itu kita bagi menjadi tiga golongan atau tiga tingkatan. Yang pertama adalah jamu atau obat tradisional empiris. Nah, yang ini adalah logonya. Jangan lupa kalau misalkan ketemu logo yang seperti ini berarti ini adalah jamu. Nah, jamu itu apa? Jamu itu adalah khasiatnya itu berdasarkan dari pengalaman empiris, turun-temurun, tradisional seperti itu ya. Nah, standarisasi kandungan kimianya ini belum dipersyaratkan. Jadi, hanya berdasarkan pada pengalaman saja. Belum ada standarisasi berapa kandungan kimia dari jamu ini. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah obat herbal terstandar. Nah, logonya seperti ini ada tiga apa namanya seperti salju seperti ini ya. Nah, ini obat herbal terstandar ini bedanya dengan jamu adalah khasiatnya itu sudah berdasarkan pada uji farmakologi dan uji toksesitas pada hewan. Jadi, sudah ada penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa obat herbal ini memang berkhasiat secara farmakologi dan aman secara uji toksesitasnya pada hewan coba. Nah, kemudian pada obat herbal terstandar ini standarisasi kandungan kimianya sudah dilakukan. terutama bahan baku penyusun formulanya. Jadi, obat herbal terstandar ini kadang-kadang juga tidak hanya mengandung satu zat berhasiat. Ada beberapa zat berhasiat sehingga standardisasinya itu menjadi sangat penting. Dan itu sudah dilakukan untuk obat herbal terstandar. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka yang logonya seperti ini mirip pada obat herbal terstandar namun ada rantingnya seperti itu ya. Khasiatnya itu sudah berdasarkan pada uji farmakologi, uji toksesitas pada hewan coba dan juga ditambah dengan uji klinis pada manusia. Jadi, kalau kita lihat seperti ini fitofarmaka ini sudah setara dengan obat modern karena sudah melalui tahapan uji klinis pada manusia. Dan standarisasinya itu harus sudah ada karena sudah dilakukan uji klinis pada manusia. Jadi, ini adalah tiga kriteria bahan obat alam yang ada di Indonesia. Jadi, ada jamur, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, fitofarmaka di Indonesia ini sudah mulai berkembang ya. Jadi, sudah banyak obat-obat tradisional yang dilakukan uji klinis pada manusia untuk mendapatkan status fitofarmaka ini. Karena kalau dengan adanya status fitofarmaka, penggunaannya menjadi lebih meluas dan bisa juga diresepkan oleh teman-teman dokter. Nah, ini adalah poster yang kita dapatkan dari Parmalkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bentuk sediaan obat tradisional itu ada beberapa. Di sini, di poster ini ada enam ditampilkan ya. Ada rajangan, ada serbuk, ada kapsul, ada obat cair untuk penggunaan dalam, tablet, dan ada obat cair untuk penggunaan luar. Ini adalah beberapa kemenut saya. Nanti kita lihat ada banyak lagi, ada beberapa lagi yang tidak disebutkan dalam poster ini. Namun ini sudah cukup bagus poster ini dengan poster ini memperkenalkan bentuk sediaan obat tradisional kepada masyarakat. Kita lihat yang pertama itu sediaan obat tradisional. Sediaan obat tradisional secara penggunaannya bisa kita bedakan menjadi dua. Jadi ada cairan obat dalam, ada obat dalam, dan ada obat luar. Ada obat dalam dan obat luar. Nah, untuk cairan, misalkan ya, cairan obat dalam, ini adalah sediaan obat tradisional berupa minyak, larutan, suspensi, atau emosi yang terbuat dari serbuk simplicia dan atau ekstrak yang digunakan sebagai obat dalam. Jadi memang penggunaannya itu adalah obat dalam. Misalkan dalam bentuk suspensi ataupun emosi yang diminumnya secara oral. Nah, ini adalah obat dari kulit manggis. gitu mangostin. Jadi kayakkan mangostin dan ada campurannya dengan sirsak. Dibuat dalam bentuk suspensi dan ini diminum secara oral. Nah, ini adalah bentuk sediaan analam yang lebih lengkap menurut saya ya. Ada rajangan, ada serbuk, kemudian ada pil, ada kapsul, kaplet, tablet, tablet evaluation, tablet hisap, pastiles, dodol atau jenang, film strip, dan cairan obat dalam. Kita review lagi kemarin pada saat praktikum kita sudah bahas tentang simplicia. Pada saat lab ek ya, kita bahas tentang simplicia. Simplicia ini adalah bahan alam yang sudah dikeringkan dan digunakan untuk pengobatan. Jadi, yang sudah dikeringkan, bukan yang segar. Dan dianya belum mengalami pengolahan lain selain yang dikeringkan itu. Untuk pengeringannya itu tidak boleh lebih dari 60 derajat Celsius. Biasanya itu juga tidak di bawah matahari langsung. Jadi, harus ada pelindungnya. Nah, jenis-jenis simplicia kita bahas di minggu lalu itu ada simplicia nabati, hewani, dan pelikan atau mineral. Kalau nabati berarti yang berasal dari tumbuhan. Baik itu tumbuhan utuh maupun bagian-bagian tumbuhan. Bahkan eksudat-eksudat tumbuhannya. Artinya isi selnya. Nah, kemudian yang kedua simplicia hewani yang berasal dari hewan dan simplicia mineral. Nah, ini persyaratan simplicia yang baik. Kemarin kita sudah bahas. Pentingnya untuk mengukur kadar air. Karena kadar air ini menjadi indikator bahwa simplicianya benar-benar kering. Jika kadar airnya terlalu banyak nanti bisa mempengaruhi kualitas juga. Simplicianya menjadi mudah untuk ditumbuhi jamur. Karena terlalu lembab. Sedangkan kita perlu penyimpanan simplicia itu dalam jangka waktu yang lama biasanya. Nah, untuk mengetahui dia kering. Kemarin kita sudah bahas simplicia daun itu kalau diremas dia akan seperti kerupuk. Nah, kalau bunga. Kalau diremas sama ya. Seperti kerupuk dan mudah dipatahkan. Simplicia buah dan rimpang itu mudah dipatahkan. Ada seperti kayu. Kayu kering yang dibatahkan. Dan tidak berjamur ya. Nah, kita lihat yang pertama sediaan ekstrak atau galenik. Sediaan kering. Pengertiannya adalah sediaan kering, kental, atau cair. Dibuat dengan menyari simplicia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya mata langsung. Jadi ekstraknya yang cair, yang serbuk simplicia. Kemudian kita ekstraksi dengan metode ekstraksi. Kemudian kita saring. Nah, ekstraknya inilah yang disebut dengan sediaan galenik. Atau ekstraknya langsung. Kemudian ada rajangan. Rajangan ini seperti yang kita lakukan kemarin. Jadi itu obat tradisional yang berupa simplicia atau campuran dari beberapa jenis simplicia yang nanti penggunaannya adalah dengan merebus atau diseduh dengan air panas. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang paling sering itu adalah kayu secang. Kayu secang yang kering kemudian direbus saja. Nah, itu adalah salah satu contoh rajangan. Kemudian simplicia. Simplicia itu yang kemarin yang kita buat. Sudah kering kemudian dihaluskan menjadi bentuk serbuk. Nah, pada penggunaannya kadang-kadang itu adalah campuran. Serbuk simplicia campuran dari beberapa sediaan. Jadi misalkan kunyit ditambah dengan cengkeh dalam bentuk serbuk. Nanti penggunaannya sama. Diseduh dengan air panas saja langsung. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali tersedia di pasaran. Nah, kemudian ada serbuk instan. Nah, serbuk instan ini mungkin sudah mengalami proses proses pembuatan yang lebih advance ya. Artinya dia sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi, dari ekstrak biasanya. Dari ekstrak kemudian mungkin dilakukan dengan ekstrak cair. Misalkan ekstrak cair kemudian dilakukan proses lebih lanjut untuk mengeringkannya hingga menjadi bubuk. Nah, secara tradisional secara tradisional bisa dibuat dengan dikeringkan di atas api tapi apinya kecil sekali ya. Sambil diaduk-aduk sampai kandungan airnya itu hilang dan dia jadi serbuk. Nah, kalau secara secara modern itu juga ada secara farmasi ya. Teman-teman farmasi bisa membuat ekstrak ekstrak simplicia ya dari simplicia kemudian ekstraksi kemudian ekstrak kita kentalkan setelah dikentalkan nanti akan ada proses berikutnya untuk membuatnya menjadi serbuk-serbuk halus. Biasanya ditambahkan dengan beberapa zat tambahan untuk membuat dia seperti serbuk-serbuk gitu ya. Kemudian ada kapsul. Nah, kapsul teman-teman sudah tahu ya kapsul ini paling banyak digunakan pada obat herbal karena gampang. jadi dari serbuk simplicia nanti langsung dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi, dengan demikian kita dosisnya itu bisa lebih seragam. Kemudian kapsul lunak itu menggunakan cangkang yang lunak sama ya prosesnya dan biasanya kalau yang kapsul lunak ini biasanya untuk oil-oil minyak-minyak itu bisa digunakan cangkang lunak. kemudian tablet. Nah, tablet seperti biasa tablet ini adalah sediaan yang padat compact dibuat dengan kempa cetak bisa bentuknya pipih, silindris ataupun bentuk lain. Jadi, kedua permukaannya itu rata ataupun cembung terbuat dari ekstrak kering ataupun campuran ekstrak kental dengan bahan pengering dan bahan tambahan yang sesuai. Jadi, bisa dibuat dari ekstrak kental kemudian nanti dengan ada zat-zat tambahan yang ditambahkan sesuai dengan pharmaceutical sciences-nya sehingga nanti bisa membentuk tablet. Jadi, ada bahan pengisi, bahan perekat dan sebagainya. Nah, untuk pembuatan tablet ini nanti perlu diperhatikan bahwa ada juga persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, tablet yang dibuat itu tidak boleh terlalu terlalu keras. Harus ada waktu hancur yang sesuai supaya nanti ketika digunakan, diminum, tablet itu mampu terdisintegrasi dan terdisolusi sehingga mampu diserap oleh tubuh. Jangan sampai nanti tablet yang diminum tidak bisa tidak bisa dipecah dan tidak bisa didisolusi sehingga yang diminum tablet, keluarnya juga tablet. Itu yang penting diketahui. Ini teman-teman farmasi memang sudah tahu bagaimana pembuatan tablet yang baik ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian effervescent. Effervescent ini sebenarnya adalah termasuk dalam kategori tablet, tapi tablet ini sediaan effervescent ini dia mengandung natrium bikarbonat dan asam organik. Sehingga nanti ketika diberikan air natrium bikarbonatnya ini yang akan menyebabkan dia akan menghasilkan gelombong gas karbon dioksida dan kemudian nanti dia juga menjadi terdisolusi tabletnya dan berubah menjadi minuman dari bentuk cair. Contohnya ini imbus imbus adalah fitofarmaka jadi dia dibuat dalam bentuk effervescent. Berikutnya ada pil. Pil ini masanya bulat terbuat dari serbuk simblesia dan atau ekstrak sama halnya dengan kapsul ataupun tablet pembuatan pil juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi zat-zat tambahan yang diberikan untuk supaya dia bisa membentuk seperti pil ini tadi. Ada zat-zat tambahannya. Nah ini yang menarik adalah dodol atau jenang. Jadi memang seperti dodol obat tradisionalnya itu dibuat dengan konsistensi lunak tetapi lihat seperti dodol persis seperti dodol cara penggunaannya nanti seperti dodol juga dimakan seperti dodol tapi karena dia mengandung herbal tradisional yang bermanfaat secara tradisional maka disebut dengan dodol tradisional atau dodol herbal ini contohnya adalah dodol herbal kelor daun kelor berikutnya ada sediaan obat tradisional adalah pastiles pastiles ini mirip seperti tablet tapi tetap berbeda karena bahan pengisinya atau bahan-bahan pembuatnya itu tambahannya itu berbeda pastiles ini lempengannya lebih pipih umumnya bentuk segi empat terbuat dari sembuk sembisilia ataupun ekstrak jadi boleh dalam serbuknya atau sudah ekstrak pastiles ini biasanya ada tambahan tambahan min jadi banyak digunakan untuk peredat tengkerokan kemudian kita lihat disini sediaan obat luar kalau obat luar berarti penggunaannya memang untuk luar misalkan itu cairan berarti misalkan dalam bentuk obat tetes bisa bentuk minyak larutan suspensi ataupun emulsi yang terbuat dari simplicia atau ekstrak tapi penggunaannya untuk obat luar seperti tetes ini sediaan luar ada parem kemudian cairan obat luar tadi ada salep pilis atau tapel dan juga koyo atau plaster salep atau krim ini kita sudah kenal kita sudah tahu salep sama krim salep dan krim itu mirip tapi secara farmacetik itu berbeda secara pembuatannya itu juga sedikit berbeda bahannya tapi penggunanya tetap sama jadi dia termasuk semisolid setengah padat ekstraknya ini nanti akan dilarutkan atau didispersikan secara homogen pada bahan dasar salep atau krim kemudian nanti diformulasikan dengan baik dan tetap punya persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi jadi harus daya lekatnya seperti apa homogenitasnya seperti apa itu harus dipenuhi dalam proses formulasi salep ataupun krim penggunaannya untuk obat luar kemudian ada parem parem ini sediaan padat ataupun cair yang terbuat dari sebuah semestinya atau ekstrak yang digunakan untuk obat luar misalkan ini parem parem kencur nanti tablet dalam bentuk tablet padat nanti ditambahkan dengan air sedikit dan digunakan untuk obat luar misalkan untuk pegelinu dan sebagainya kemudian ada pilis atau tapel nah ini adalah sediaan padat sediaan padat yang nanti digunakan untuk obat luar misalkan ini pilis tradisional air mancur ini biasanya untuk setelah melahirkan pas melahirkan yang ditempelkan di kening kalau kalian sering lihat ibu-ibu berlahiran kemudian ada koyo plaster nah ini sudah biasa ini cukup advance jadi dia koyo tetapi isinya adalah obat-obat tradisional jadi nanti dimasukkan obat tradisionalnya ke dalam koyonya dan itu nanti pada saat penempelan obat tradisionalnya perlanan masuk diserap di permukaan kulit seperti itu nah ada juga suppositoria suppositoria ini melalui debur dan ada obat tradisional dalam bentuk suppositoria biasanya ini digunakan untuk pengobatan wasir jadi dibuat dalam bentuk suppos kemudian diberikan melalui rektal gitu film strip juga demikian film strip ini lebih advance lagi jadi sangat tipis sekali dan digunakan untuk oral misalkan ini ini contohnya aja ya contohnya adalah gofresh ini dia sangat tipis seperti itu nanti diberikan secara oral dan perlahan akan hilang filmnya ini ini ada beberapa kriteria obat tradisional yang harus dipenuhi yang pertama adalah terkait dengan pelarangan ethyl alkohol lebih dari 1% itu dilarang kecuali dalam bentuk tinctur yang pemakaiannya dengan pengenceran tinctur itu memang pakai alkohol tapi nanti penggunaan tinctur itu harus diencerkan kembali nah kemudian BKO bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berhasil obat itu tidak boleh ada pada obat tradisional narkotika dan psikoterapika tentu tidak boleh kemudian bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan ini adalah zat-zat ataupun bahan-bahan yang dilarang ada di obat tradisional ini dari Kemenkes juga obat tradisional yang diminum tidak dirasakan manfaatnya secara langsung melainkan setelah penggunaan berulang sesuai dengan aturan pakai ini pengertiannya perlu diwaspadai adanya BKO bahan kimia obat dalam obat tradisional yang memberikan efek langsung bila diminum obat tradisional dilarang dan tidak diadarkan dalam bentuk sediaan intravaginal tetes mata tidak boleh parental dan supositoria kecuali untuk pasir jadi supositoria itu untuk pasir saja yang lain tidak boleh nah ini larangannya larang menggunakan BKO kemudian harus dengan izin edar tidak boleh tanpa izin edar nah BKO yang biasa dicampurkan obat pegelinu itu paling sering ada parastamol venibutason dexamethason ini kan bahan obat obat modern tapi memang sering ada pada obat tradisional terutama yang ilegal nah ini sildenafil citrat tadalafil untuk meningkatkan stamina pria ini sering kita temukan ketika kita melakukan apa sidak ya sidak ke pasar obat tradisional kita ambil sampel ternyata memang ada di beberapa sediaan obat tradisional itu yang mengandung BKO ini jamu gemuk badan nah isinya ternyata si proheptadin kemudian masuk angin perut kembung batuk ternyata isinya adalah ephedrine terus dia ada obat tradisional gatel-gatel ternyata isinya CTM menjaga daya tahan tubuh ternyata isinya parastamol obat pelangsing jamu pelangsing ternyata isinya adalah sibutramin membantu pencernaan isinya ranitidin trimetoprin trimetoprin nah ini BKO-BKOI yang paling sering dicampur dalam obat tradisional ini perlu diperhatikan nanti makanya obat tradisional itu harus punya izin edar dan legal sehingga nanti kita bisa cek paling tidak di Bepom apakah benar ini campurannya apa Bepom juga sering melakukan sidak nanti diambil sampelnya dilihat apakah ada BKO atau tidak nah ini klaimnya klaim jamu pelangsing ternyata isinya ada sibutramin sibutramin HCL nah dia efek sampingnya resikonya jantung stroke banyak sekali ini yang paling mengerikan adalah jantung dan stroke kemudian kontraindikasinya banyak sekali nah kalau misalkan tidak ada di obat tradisional digunakan oleh orang-orang yang punya gangguan hati gangguan ginjal sedangkan dia tidak tahu di situ ada sibutramin HCL maka bisa berbahaya sekali nah ini obat yang ilegal tidak punya efek tidak punya daftar tidak terdaftar di Bepom jadi tidak tahu tidak dijamin mutu khasiat dan keamanannya jadi caranya kita harus pastikan dengan cara mengecek nomor izin edar melalui aplikasi Bepom bisa aplikasi Bepom kita bisa cek izin edarnya nah ini penting sekali dijelaskan kepada pasien bagaimana kita harus benar-benar waspada terhadap peredaran obat tradisional ilegal oke untuk pengenalan sedian herbal kita cukupkan sekali lagi ada beberapa sedian herbal yang ada di pasaran di Indonesia baik itu sedian obat dalam maupun sedian obat luar sedian obat dalam artinya penggunaannya untuk sistemik untuk dalam bisa melalui oral biasanya harus melalui oral karena tidak boleh melalui intravena ataupun injeksi kemudian ada obat tradisional luar yang penggunaannya untuk luar kecuali tetes mata tidak boleh tetes mata supositoria juga tidak boleh intravaginal juga tidak boleh supositoria itu kecuali pada wasir nah nanti setelah ini kita akan diskusi diskusi terkait dengan sedian herbal dan di akhir sesi nanti ada tugas buat adik-adik untuk mencari tiga contoh dari bentuk sedian herbal ini semua yang ada di PPT tadi dan dikumpulkan nanti paling lambat pada jam 12 sekian terima kasih kita ketemu di diskusi di perkuliahan di kelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati